Dia adalah teman saya yang dari muslim, terus dia menjadi seorang pengikut kristus atau pengikut yesus Dia dari muslim, dia ikut-ikut dengan kami, kami beribadah Tapi kami sama sekali tidak pernah mengajarkan dia tentang kristen Atau kami sama sekali tidak pernah ajak dia atau panggil dia untuk mengikuti agama kami Kita berhati-hati dan menegaskan agar jangan terlalu dekat atau bersahabat dengan orang kristen Apabila iman dan pengetahuan agama kita masih minim atau kurang Karena sudah jelas ya di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa iblis tidak menyukai apabila manusia menyembah Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat ofisial apa kabarnya? Semoga kalian selalu sehat dalam lindungan Allah ya Alhamdulillah admin senang sekali rasanya bisa berjumpa kembali Dan bersama kalian melalui channel ini setelah beberapa hari kami tidak mengagul video ya Karena ada kepentingan di dunia nyata tentunya Nah sahabat-sahabat ofisial kali ini seperti biasanya Kami akan membahas tentang kisah-kisah dan testimoni dari para mu'alaf maupun murtadin Kali ini kita akan membahas tentang kisah seorang murtadin Yang dia akhirnya memutuskan untuk menjadi kristen Gara-gara akrab atau bersahabat dengan orang kristen Sehingga dia terpengaruh dengan ayat-ayat Bible-nya Nah bagaimana kisahnya? Kalian tentunya penasaran? Mari kita simak Hai Shalom Sobat Tiktok Hari ini saya mau memperkenalkan teman saya Dia adalah teman saya yang dari muslim Terus dia menjadi seorang pengikut Kristus atau pengikut Yesus Dia dari muslim Dia ikut-ikut dengan kami Kami beribadah Tapi kami sama sekali tidak pernah mengajarkan dia tentang Kristen Atau kami sama sekali tidak pernah ajak dia atau panggil dia untuk mengikuti agama kami Tapi tiba-tiba di suatu hari dia minta dia di baptis dan dia mengikut Kristus Kita dengar sama-sama apa yang dia rasakan di saat itu Nah sahabat ofisial mari kita simak bersama-sama ya Dan bagaimana menurut kalian tentang kebenaran ini Apakah ini sebuah rekayasa dari para misionaris Atau memang dia ini benar-benar seorang muslim yang murtad Karena kurangnya akal dan pengetahuan tentang agamanya sendiri yakni Islam Dan inilah orangnya Dan pada saat ini kita akan bertanya Apa sih yang menjadi alasan dia memutuskan menjadi seorang Kristen atau pengikut Yesus? Silahkan dijawab Alasan saya mengapa bisa sampai ikut Tuhan Yesus itu adalah Cuman satu Itu saya percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah juru selamat Dan saya memegang satu ayat yaitu Yohanes 14 ayat 6 Yaitu disitu tertulis bahwa Kata Yesus kepadanya Akulah jalan dan kebenaran dan hidup Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak Kalau tidak melalui aku Selamat obisial kami tidak akan mengomentari tentang ayat usang Yang digunakan atau menjadi andalan para misionaris Untuk sebagai jerat pemurtadan Tetapi yang kami komentari adalah tentang wanita ini Yang kami yakin dia itu bukan seorang muslim Kami yakin ini bukan seorang murtadin yang sesungguhnya Tetapi memang dari sononya dia itu sudah lahir sebagai kafir Kristen Yang mungkin orang tuanya senang makan makanan yang diharamkan di dalam Islam Sehingga Mohon maaf ya Kok hidungnya mirip ya Itulah komentar kami bagaimana dengan komentar kalian Sahabat obisial Coba kalian amati hidung murtadin ini Sangat mirip dengan apa yang dimakannya Jadi itu yang menjadi pegangannya ketika dia membaca firman Yesus berkata bahwa dia adalah jalan kebenaran dan hidup Nah dan pertanyaan yang kedua Kita mau bertanya bahwa apa yang dia rasakan ketika dia hidup sudah di dalam Tuhan Perbedaannya apa ketika sebelum ikuti Yesus Dan sekarang sudah menjadi muridnya Tuhan Yesus Silahkan dijawab Perbedaan setelah sebelum dan setelah mengikuti Yesus Itu banyak sekali Itu damai sejahtera, hati tenang, lebih positif Banyak teman yang pergaulannya di dalam Tuhan Di tangan Tuhan, yang dikontrol Tuhan Lebih banyak teman-teman yang takut akan Tuhan Yang positif Yang gak aneh-aneh Oke jadi itu yang dia rasakan dia saat ini ketika hidup di dalam Tuhan Ada sukacita, ada ramai sejahtera yang dia rasakan Perbedaannya jauh karena ketika dia hidup di dalam Tuhan Benar-benar dia hidup jauh daripada hal-hal yang dulu mungkin Dia karena hidupnya jauh daripada hubungannya dengan Tuhan Hidupnya ya semaunya dia Tapi ketika dia hidup di dalam Tuhan Dia cerita bahwa hidupnya lebih erat dan lebih dekat lagi dengan Tuhan Nah buat kamu, buat kita semua yang ada dimana saja Coba hidup di dalam Tuhan, kamu pasti akan merasakan apa yang dia rasakan dan apa yang saya rasakan Pasti sukacita, damai, sejahtera yang akan kamu rasakan Tuhan Yesus memberkati Nah sahabat official bagaimana dengan komentar kalian Apakah kalian percaya bahwa wanita ini benar-benar seorang murtadin atau memang kafir dari lahir Apa kalian percaya dengan segala kesaksian bodong dan dustanya ini Berikan jawaban kalian di kolom komentar video ini nanti ya Allahumma inni as'aluka Bi anni as'hadu annaka anta Allah La ilaha illa anta Antal ahadu samad Lam yalid wa lam yulad Wa lam yakullahu kufuwan ahad Terima kasih telah menonton